Penyanyi Once Mekel, mengutarakan pendapatnya tentang siapa musisi yang selalu bagus saat membuat sebuah lagu. Pendapat ini Once utarakan setelah dirinya mendapat pertanyaan seputar siapa saja sosok musisi yang selalu menghasilkan lagu-lagu bagus. Mulanya, Once diberikan 5 poster bergambar. Lalu, masing-masing poster tersebut terpampang wajah musisi Indonesia, yakni Aril Lasso, Judika, Aril, Armand Maulana, dan Ahmad Dhani. Dari semua musisi tersebut, Once ditanya siapa yang selalu bagus dalam membuat lagu. Once pun segera menjawab tanpa ragu, yakni Ahmad Dhani, yang merupakan pentolan band Dewa 19, sekaligus rekan satu bandnya dahulu. Setelahnya, Once kembali ditanya soal lagu yang paling disukai dirinya, yang diciptakan oleh Ahmad Dhani. Sempat berpikir sejenak, Once lalu menyebut lagu Bidadari di Kesunyian. Diketahui, lagu Bidadari di Kesunyian merupakan lagu ciptaan Ahmad Dhani yang dirilis tahun 1998. Lagu Bidadari di Kesunyian diciptakan Ahmad Dhani saat dirinya membentuk proyek band bernama Ahmad Band. Lagu Bidadari di Kesunyian ada di dalam album bertajuk, Ideologi Sikap Otak. Album tersebut juga memuat lagu lain seperti, Aku Cinta Kau Dan Dia, Distorsi, Dimensi, dan Interupsi. Adapun, Once bergabung dengan Dewa 19 pada tahun 1999, mengisi posisi yang ditinggalkan Ari Lasso sebelumnya. Kehadiran Once ditandai dengan rilisnya album Bintang 5. Dimana, album Bintang 5 merupakan album tersukses Dewa 19 dari segi penjualan, yang mencapai 1,7 juta kopi. Setelah menemani Dewa 19 sebanyak 4 album, Once memutuskan hengkang pada tahun 2011. Kini, Dewa 19 hadir dengan konsep tanpa vokalis tetap. Dewa 19 bisa konser dengan vokalis yang berbeda. Mulai dari Ari Lasso, Once Mekel, Firza, dan Ello. Terima kasih telah menonton!